Intro Bismillahirrahmanirrahim Kita sampai pada makrok Alaman 4 Dari Tafat Hadha Bulu Khaldun Menyampaikan Beliau mengatakan bahwa An-Nas An-Nas itu arti Katanya adalah manusia Kalau baca surat An-Nas Kul a'udhu bi-Rabbin Kata Nasya Disebut An-Nas karena punya Sifat Nasya yang Sanisyan Punya watak yaitu Lupa Manusia itu tempatnya salah Dan tempatnya lupa Karena lupa itu Kita ini Dalam bahasa Arab disebut An-Nas Kul a'udhu bi-Rabbin Ada juga penyebutan kita Dalam Al-Quran bukan An-Nas Tapi disebut Al-Ingsan Wal-Asri innal-Ingsana Mimasa Sungguhnya manusia Itu disebutnya Al-Ingsan Sumial-Ingsanu li-ungsihi Ketika disebut Inngsan itu Karena punya sifat ungsun Punya sifat apa Harmonis Bisa menerima Kekurangan Perbedaan Satu dengan yang lain Bisa Mesrah Dengan sesama yang lain Kayaknya kita orang Indonesia ini Huyuk Rukun Kotong royong Itu diantaranya Karena kita punya sifat Ungsun Masuk kita ini ketika sholat Berdoa Bisa tenang Bahkan menangis Merasa dekat dengan Allah Ya karena kita juga punya sifat Ungsun Makanya kita disebut Dalam Al-Quran Bukan An-Nas saja Tapi disebut juga Al-Ingsan Karena dimensi Keharmonisan Dalam diri kita itu Kadang-kadang juga Kita ini dalam Al-Quran Disebut selain dua kata itu Disebut Bashar Karena punya Bishrun Bishrun itu artinya kulit Artinya Kita punya dimensi biologis Nasali dimensi akal Lalu Ungsur Apa Ungsun tadi Al-Ingsan Dimensi Ruhani Kita Ya Tapi kita juga disebut Bashar Karena punya Bishroh Punya kulit Ini artinya Sebutan yang Memberikan Makna Apa Biologis Ya Kayaknya Nabi itu Mengatakan Ini Basharum Mithlukum Yuhailai Tunggu aku adalah Bashar Manusia biologis Seperti kalian Tapi disitu Ada keterangan Tambahannya Yuhailai Yang diberi Wahyu oleh Allah Subhanahu Wata'ala Apakah manusia biasa Oh tidak Karena ada tambahan Kata Yuhailai Tapi ada dimensi Biologisnya Makanya Nabi itu Pergi ke pasar Belanja Nabi itu Makan Nabi itu Minum Nabi itu Menikah Berhubungan Badan Dengan lawan Jenis Ya Punya dimensi Biologis Ini Ketelitian Makna Dalam Al-Quran Luar biasa Sekali Dan Ibn Khaldun Disini menyebut Anas Kenapa Disebut Anas Ya Ini karena Ya memang Seringkali dipakai Kata-kata Anas Tapi disini Bukan manusia Biasa Masa manusia Biasa itu Mendokumentasikan Mengkodifikasikan Riwayat Ya Berita Sejarah Ini Manusia Pilihan Di zamannya Ya Ibn Khaldun Mengatakan Waqad Dawanan Nasufil Akhbari Tidak Hanya Mereka Pentaduin Membukukan Ya Kayak Imam Bukhari Itu membukukan Hadis-hadis Dalam Sohehnya Bukhari Imam Muslim Imam Nasai Imam Turmuzi Imam Ibu Numaja Imam Budawud Imam Ad-Darimi Dan Imam-imam yang lain Yang meninggalkan kitab Artinya mereka Dawanu Mereka itu adalah Membukukan Bukan Sekedar Meriwayatkan Dari lesan Kelesan Tapi lebih dari itu Setelah mengakumulasi Mengumpulkan Ditulis Dibukukan Ini namanya Taduin Ini kayak Imam Ahmad Ibn Hambal Yang nulis Musnad itu Ya cocoknya Beliau sebagai Mudawin Membukuli Juga Mudawin Membukukan Agar Walisan Rasulullah Yang berupa Hadis Yang terkatakan Maupun Yang berupa Sunnah Lebih dari itu Yang Tidak terkatakan Yang terlihat Oleh sahabat Ya Kemudian Yang diamati Oleh sahabat Yang dibukukan Oleh Sahabat Oleh ulama-ulama Setelahnya Terutama Di generasi Tabiin Sahabat Ketabiin Tabiin Ketabi Tabiin Tabiin Ke ulama-ulama Regenerasi Sampai Pada kita Ini karena Dasanya Para mudawin Mereka Tidak sekedar Membukukan Bahkan Himmah Mereka Semangat Mereka Dalam Mempertanggungjawabkan Riwayat Dalam Mempertanggungjawabkan Ilmu Itu Luar biasa Ya Tidak Karena kepentingan Peleh-peleh Apapun Riwayat Dikumpul Dikumpulkan Kayak Ngambu Kholi Muslim Menseleksi Ibu Nuh Kholdun Juga Menseleksi Beliau Sejarawan Beliau Sejarawan Dan merangkai Secara Mantiki Secara Logik Secara Filosofis Sampai Jadi Kitab Inspiratif Yang Sama-sama Kita baca Ini Wajama'u Tawari Khol Umami Wadduwali Bil'alam Dan Mereka juga Mengumpulkan Tawarih Sejarah-sejarah Umat-umat Dahulu Wadduwal Dan Daulah-daulah Negara-negara Kerajaan-kerajaan Kalau pada masa Khilaf Khilafah Dinasti Waktu itu Bil'alam di dunia Luar biasa Bil'al Haldun Beliau Melihat Secara Universal Memikirkan Secara Utuh Apa yang Beliau Pelajari Yang beliau Lihat Beliau Dengar Dan beliau Terima Di rangkai Sedemikian Lupa Bahkan Beliau Menyebut Umat-umat itu Sudah ada yang Mencatat Kita tahu Bahwa Imperium Romawi Persia Termasuk Islam Ini Khilafah-khilafah Itu kita Meyakini Ada Dan eksis Di zamannya Walaupun Tidak Survive Pada zaman Sekarang Kalau sekarang Sudah Beralih Dengan Mualtonah Nation State Beralih Dengan Negara Bangsa Yang Masing-masing Punya Pemimpin Dulu Satu Kepemimpinan Namanya Khilafah Ini Apa Mereka Itu Ada yang Mencatat Dan Mereka Juga Ada yang Berpendapat Dengan Mengandalkan Apa Fadli Suhra Keutamaan Popularitas Ya Viralisme Kalau zaman Sekarang itu Yang Viral-Viral Itu Kalau zaman Dahulu Tidak Secepat Kilat Kayak Sekarang Ini Dari Grup WA Ke Grup Lainnya Satu Pencet Nyebar Sedunia Ya Grup-grup Global-global Sekarang Ini Zaman Dulu Tidak Dengan Lesan Dan Dengan Catatan Dan Juga Ada yang Bersifat Asing Gurib Ada yang Bersifat Suhra Bersifat Umum Ini Sudah Apa Terkenal Di kalangan Masyarakat Sudah Familiar Kita Dengar Ini Bifat Suhra Tidak Cukup Dengan Itu Tapi Reslektif Makanya Bunuh Holden Menyebut Mereka Yang Berpendapat Dengan Mengandalkan Al-Amana Al-Mu'tabaroh Apa Amanah Itu Apa Kepercayaan Integritas Yang Diakui Disebut Kata Mu'tabar Ini Karena Amanah Itu Dalam Masalah Hadis Walaupun Sama-sama Jujur Orang Islam Dengan Non-Islam Berbeda Kita Menyikapi Makanya Salat Perawi Dalam Hadis Termasuk Dalam Sejarah Islam Itu Karena Menyangkut Masa Lalu Kenabian Menyangkut Junjungan Kita Nabi Muhammad Dan Pewalisnya Selektif Kan Tidak Mungkin Dari Orang Non-Muslim Ada Perbandingan Kalau Orang Non-Muslim Menyikapi Rawi Itu Di Antara Salat Itu Harus Adil Adil Ya Bukan Sekedar Adil Secara Umum Ya Pengadilan Positif Adil Dalam Islam Ya Dia Jujur Itu Apa Siqoh Dapat Dipercaya Dia itu Amanah Bertakwa Kepada Allah Karena Kejujuran Paling Tinggi Itu Bagi Orang Yang Takut Kepada Allah Di Tempat Sepi Dia Jujur Di Tempat Rame Juga Jujur Bukan Di Tempat Rame Dia Berbohong Di Tempat Sepi Apalagi Ya Tuh Dia Di Tempat Sepi Berbohong Di Tempat Rame Dia Seolah-olah Jujur Tidak Tapi Benar-benar Orang Jujur Makanya Kalau Suka Bohong Itu Sebagai Perawi Hadis Atau Perawi Sejarah Masalah Itu Ini Yang Disebut Dengan Amanah Wal Amanah Al Mu'tabaroh Mu'tabaroh Itu yang Kredibel Ulama-ulama Yang Apa Yang Diakui Dari Masa Kemasa Dalam Perpendapat Itu Disebut Ulama Yang Mu'tabaroh Kalau Lulis Kitab Kitabnya Juga Namanya Kutub Mu'tabaroh Diakui Bukan Berarti Tidak Ada Kesalahan Tapi Kita Menyerahkan Pemahaman Itu Kepada Ahlinya Menyerahkan Diwayat Ilmu Juga Kepada Yang Kredibel Yang Berintegritas Yang Sikoh Ini Apa Kitab Zaman Zaman Dahulu Sudah Detail Ini Dan Mereka Kemudian Dari Apa Perjalanan Traveling Story Dari Rikhla Ilmiah Perjalanan Mencari Ilmu Walisan Nabi Itu Tempat Satu Ketempat Yang Lain Dibukukan Ya Dengan Penuh Amanah Selain Itu Apa Dan Menyertakan Jangan 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 Sampai Ada Yang Terlewatkan Dihabisi Itu Yang Belum Terbukukan Jangan Sampai Hilang Ini Karena Ada Tanatnya Ini Karena Ada Sumbernya Yang Bisa Dipercaya Catat Catat Jangan Sampai Apa Dilupakan Kemudian Musnah Kemudian Hilang Catat Ini Penting Ini Sampai Begitu Semangatnya Itu Ya Ditulis Walaupun Terambat Barangkali Misalnya Mbah Kita Punya Wasiat Kepada Anaknya Kepada Orang tua Kita Secara Lesan Kalau Enggak Kita Catat Barangkali Anak Kita Enggak Tahu Apa Wasiat Yang Baik Itu Karena Wasiat Itu Enggak Masalah Materi Karena Wasiat Itu Dalam Al-Quran Yang Khair Ilmu Itu Juga Bisa Diwasiatkan Kebaikan Itu Juga Bisa Diwasiatkan Perjuangan Juga Bisa Diwasiatkan Ini Enggak Sembarangan Orang Yang Bisa Meneruskan Perjuangan Saya Ini Karena Butuh Tingkat Keimanan Dan Keilmuan Saya Pilih Diantara Siapa Ini Yang Bisa Meneruskan Dipilih Diwasiati Nanti Kalau Saya Mati Tolong Teruskan Perjuangan Ini Itu Kebaikan Bisa Diwasiatkan Tidak Hanya Soal Sawah Kebun Rumah Apalagi Investasi Dan lain Kebaikan Kebaikan Itu Bisa Diwasiatkan Dan Itu Kewajiban Seorang Mumin Karena Orang Mumin Tidak Boleh Memutus Perjuangan Nabi Seriat Islam Itu Luar Biasa Disuruh Nikah Tanah Kahu Tanah Salu Disuruh Nikah Memperbanyak Keturunan Luar biasa Supaya Umat Muhammad Ini Tidak Habis Kayak orang Palestina Itu Suka Memperbanyak Anak Kalau mati Delapan Masih ada Satu Karena Anaknya Sembilan Yang Sembilan Ini Diharapkan Nanti Nikah Punya Anak Lagi Biar Tidak Habis Kita Juga Demikian Kalau Niat Memperbanyak Anak Niatkan Untuk Meneruskan Si Aragama Islam Itu Dapat Pahala Melanjutkan Walisan Materi Kalau Materi Kena Banjir Selesai Itulah Kita Sebagai Orang Mumin Membawa Nilai Yang Lebih Tinggi Dari Dunia Yaitu Nilai Keimanan Ilmu Ilmu Yang Diwariskan Oleh Baginda Nabi Nasehat Kebaikan Nasehat Itu Adalah Mengendaki Kebaikan Kita Nasehati Orang Dengan Tulus Jadi Dalam Hati Kita Semata Mata Untuk Kebaikan Bersama Ya Minimal Semata Mata Untuk Kebaikan Yang Dinasehat Hati Ini Apa Catatan Walaupun Terlambat Tidak Ada Masalah Tapi Saratnya Tadi Betul-betul Dari Orang-orang Yang Teruji Teruji oleh Akal Teruji oleh Lain-lain Masa Berita Kontradiksi Hum Koliluna Beliau Nyebut Mereka Yang Seperti Ini Yang Punya Semangat Untuk Meneliti Secara Sungguh-sungguh Itu Jumlahnya Sedikit Bisa Dihitung Jari Jumlahnya Hampir Tidak Sebanyak Jari Kita Itu Jamal Ibnu Khaldun Seperti Sekarang Orang Yang Mau Consen Dalam Ilmu Itu Kan Dapat Cobaan Luar Biasa Sekarang Orang Nulis Termasuk Dalam Riset Ada Yang Lebih Canggih Dari Kiai Dalam Masalah Islam Apa Itu Kiai Artificial Intelligent Robot Kecerdasan Buatan Itu Disuruh Neliti Ya Tidak Apa Tapi Bukan Sumber Utama Itu Borok Sekali Kalau Ada Orang Mengandalkan AI Oke Kalau Second Opinion Tidak Masalah Tapi Ini Masalah Islam Ini Itu Kalau Kanjendengan Ngetik Nama Saya Misalnya Siapa Ribut Nurhuda Pakai AI Sudah Ketemu Deskripsinya Apakah Deskripsinya Representatif Mewakili Kan Belum Tentu Seliti Pemikiran Saya Misalnya Ya Mungkin Ketemu Tapi Apakah 90% Mewakili Jangan Jangan Cuman 40% Itu Di antara Kehati-hatian Kita Sebagai Umat Islam Dalam Menyikapi Perkembangan Teknologi Terutama Dalam Masalah Amanah Keilmuan Ini Walah Harakatil Harakatil Awamil Mislu Ibni Ishaq Otobari Ini ulama-ulama Sejarah Ini Ibni Ishaq Imam Ibni Jadad Otobari Sangat terkenal Itu Tafsir Punya Sejarah Abun Al-Qalbi Muhammad Ibni Umar Al-Wakidi Saif Ibni Umar Al-Asadi Wal-Mas'udi Wahoyrihim Milal Masyair Ibni Menyebut Yang Terkenal Terkenal Saja Kalau Ulama Kalau Tidak Terkenal Kan Repet Misalnya Apakah Punya Karya Dalam Bentuk Tulisan Catatan Kitab Ataukah Punya Karya Dalam Bentuk Manusia Maksudnya Punya Murid Apakah Punya Santri Apakah Punya Pengikut Apakah Punya Umat Kadang-kadang Ya Orang Itu Banyak Tulisannya Tapi Muridnya Pengikutnya Sekian Ada yang Punya Santri Hebat-hebat Tapi Tidak Sempat Nulis Biasalah Kayak Ulama Yang sibuk Ngajar Dan sibuk Da'wah Itu Jarang Nulis Jarang Sekali Nulis Bahkan Tidak Punya Waktu Untuk Menulis Itu Bisa Dimaklumi Tapi Semuanya Baik Itu Siar Keilmuan Dengan Shafi'i Itu Ya Menulis Ya Cerama Ya Khutbah Mengajar Dan Semuanya Direkam Jadi Kitab-kitab Itu Bahkan Jadi Mazhab Imam Malik Imam Malik Itu Unik Kalau Ngajar Di masjid Kalau Ngajar Itu Ngajar Hadis Sampai Pulang Pulang Banyak Yang Antri Untuk Minta Fatwa Kepada Imam Malik Kalau Mau Minta Apa Kalau Di rumahnya Ada Minta Ngaji Ya Ngaji Hadis Dipersilahkan Masuk Rumah Tapi Kalau Ada Minta Fatwa Fikih Disuruh Nunggu Di Luar Imam Malik Yang Keluar Memberikan Fatwa Atau Memberikan Jawaban Atas Pertanyaan Hukum Fikih Kenapa Kok beda Perlakuan Imam Malik Ketika Ada yang Ngaji Fikih Sama Ngaji Hadis Karena Penghormatan Beliau Kepada Hadis Karena Ngaji Hadis Itu Enggak Semata-mata Membaca Sabda Rasulullah Tapi Beliau Melihat Siapa Yang Bersabda Siapa Yang Menyampaikan Yaitu Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Beliau Memuliakan Ini Hadis Nabi Baca Hadis Pelan-pelan Dan Fasih Kayak Baca Quran Harus Bertajuit Ya Walaupun Enggak Seketat Setartil Al-Quran Tapi Baca Hadis Enggak Boleh Peletat Peletot Ya Jangan Merubah Makna Itu Zaman Dulu Karena Itu Pesan Nabi Yang Pesan Manusia Suci Manusia Yang Maksum Yaitu Rasulullah Beliau Menyebut Yang Terkenal Terkenal Itu Yang Tentunya Berbeda Dengan Orang-orang Kebanyakan Orang-orang Pada Umumnya Wah Wah Ini beliau Melakukan Telak Akritis Beliau Itu Walaupun Menyebut Ulama-ulama Berpengaruh Dan Terkenal Itu Beliau Menyebut Adanya Kekurangan Walaupun Ada di Kitab-kitabnya Mas'udi Dan Wakidi Itu Ada Mat'an Dan Magmas Ada yang Apa Dalam arti Mentohan Mencelah Mencelah Itu Biasa Kayak Jangankan Mualif Pengarang Kitab Seperti Perawi Itu Kadang-kadang Seorang Perawi Itu Menyampaikan Riwayat Berita Itu Ada yang Menjarah Yang mencelah Ada yang Mentadil Ya Tidak hanya Menjara Kadang Mentohan Mentohan Itu Kayak Orang Menusuk Misalnya Gini Ada orang Mulia Terhormat Dia terkenal Cerama Di mana-mana Tiba-tiba Ada ulama lain Mengatakan Dia itu Pendusta Itu Kayak Ditusuk Itu Karirnya Itu Masa Depannya Itu Masa Ada orang Ya Kalau yang Menusuk Orang Jalanan Kan Nggak Ngefek Misalnya Jalanan Bilang Dia Pendusta Bahkan Nggak Ngefek Tapi Kalau Sama-sama Ulama Nya Itu Ngatakan Dia Itu Pendusta Misalnya Itu Sama Dengan Apa Ya To'en Tadi Seperti Ditikam Itu Kalau Fisik Itu Ya Kalau Cuman Mencacat Oh Dia Itu Kadang-kadang Nambah-nambahi Kalau Ngomong Udalis Misalnya Itu Beda Lagi Nggak Sampai To'en Perawi Itu Kadang-kadang Ada yang Menjarah Mencelah Ada yang Mengatakan Oh Itu Orang Itu Kalau Nyampaikan Selalu Jujur Beliau Itu Ahli Ibadah Diakui Ketakwaannya Kepada Allah Nah Itu Namanya Mengatil Memuji Memang Kalau Ada yang Mencelah Ada yang Memuji Kalau Kita Bisa Husnudun Oh Hadisan Bisa Diterima Karena Dasar Husnudun Kalau Yang Mencelah Begitu Banyak Dari Kalangan Ulama Ini Jadi Persoalan Yang Disebut Disini Apa Mahua Ma'rufun Indal Asbad Asbad Orang-orang Yang Sabat Yang Sudah Diakui Integritasnya Yang Sudah Terkenal Di kalangan Para Penghafal Hadis Penghafal Khobar Riwayat Yang Sikot Yang Terpercaya Hanya Saja Kebanyakan Orang Itu Apa Memilih Untuk Menerima Riwayat Riwayat Mereka Waktifai Sunanihim Waktifai sunanihim Witasnifi Wattiba Iyatharihim Dan mereka Merasa Apa Merasa Tidak ada Alasan Untuk Tidak Mengambil Sunnah-sunnah Yang ia tulis Ya Tidak ada Halangan Untuk Tidak Mengikuti Jejak-jejak Orang itu Ini Apa Menunjukkan Daya Seleksi Para Ulama Seperti yang Dinilai oleh Ibn Khaldun Orang yang Nakid 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 Itu Dikata Nakad Kalau Orang Belajar Sasta Arah Belajar Tafsir Belajar Hadis Itu Ada Nakdul Hadis Ada Nakdul Matni Wa Nakdul Sanat Nakad Itu Apa Punya Makna Kiro Atu Malam Yukro Kiro Atu Malam Yukro Ulama Dalam Masalah Ilmu Apalagi Riwayat Itu Dia Harus Nakid Dia Harus Pritis Harus Jeli Kiro Atu Malam Yukro Membaca Apa Yang Belum Terbaca Tidak Boleh Sekedar Meriwayatkan Ada Khobar Oke Ada Khobar Oke Apalagi Khobar Itu Jaraknya Jauh Sekali Berabad Apa Dengan Kita Jadi Kalau Kalau Tidak Nakid Ini Masalah Ya Harus Kritis Bisa Dipilah Mana Yang Asli Mana Yang Tambahan Kadang-kadang Berita Itu Kan Bisa Ditambah Bisa Dikurangi Bahkan Berita Itu Bisa Dirubah Makanya Dibutuhkan Orang Yang Nakid Orang Yang Kritis Makanya Ulama-ulama Hadis Itu Merujuk Kepada Sabda Nabi Yang Diributkan Oleh Imam Hassan Al-Basri Yang Direportase Yang Ditulis Dalam Kitab Imam Roma Hurmuzi Dalam Kitabnya Al-Muhaddis Al-Fasil Bain Rawi Al-Wa'i Apa Itu Nabi Mengatakan Himmatul Ulama Al-Ri'ayah Wah Himmatul Sufahai Al-Riwayah Ini Singkat Tapi Penting Sekali Bagi Generasi Sekarang Era Digital Era Medsos Era Liberasasi Informasi Semangat Ulama Itu adalah Mempertanggungjawabkan Ilmu Bukan Meliwayatkan Ilmu Bukan Hanya Sarser 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 Itu Dosa Dosa Jariah Kalau Sarser Sarser Tanpa Selektif Itu Sekarang Lihat Covernya Aja Di Share Oh Hati-hati Sekarang Itu era Framing Bakul-bakul Youtube Itu Berdagang-berdagang Youtube Itu kan Buat cover Itu yang Wah Itu kan Yang bombastis Supaya orang Langsung Hati-hati Itu kadang-kadang Gak sama dengan Isinya Kadang-kadang Kalau kita Gak tuntas Kemudian kita Share Ini Kita Apa Bisa Bisa Membuat Orang Panik Dan Sebagainya Menyebarkan Kedustaan Gara-gara Jari-jari Kita Oke Kita Jihad Bil kolam Nulis Sekarang Jihad Bil Medsos Boleh-boleh Aja Dan Bagus Tapi Harus Pakai Ilmu Jihad Itu Harus Pakai Ejdihad Bukan Jihad Secara Fisik Semangatnya Aja Tapi Harus Pakai Nalar Pakai Pikiran Pakai Ilmu Panakidul Basir Basir Ini Dikata Basirah Ada Kaitannya Dengan Nurani Dengan Batin Karena Kadang-kadang Kita Punya Kepakaan Hati Karena Orang Kalau Hatinya Gak Pekai Itu Tanda-tanda Udah Nyetempel Hatinya Menutup Sudah Gak Mau Dengerin Quran Tidakkah Mereka Mentadaburi Al-Quran Ataukah Hati Mereka Terkunci Tergembok Sudah Hatinya Udah Keras Tidak Punya Kepekaan Tidak Punya Basirah Kelihatan Masuk Akal Diterima Kelihatan Masuk Akal Diterima Coba Hati Ini Kita Tanya Kata Nabi Istaf Di Kolbak Ya Bertalang Minta Lafadwa Kepada Hatimu Coba Hati Sama Akal Ini Jangan Dipisah Jangan Diputus Karena Keimanan Itu Pakai Wujudan Karena Iman Itu Tidak Karena Logika Hanya Orang Alhamdulillah Dia Kufur Dia Atheis Karena Keimanan Disini Hidayah Masalah Hidayah Nah Ini Mereka Vita Zivihim Jadi Dia Itu Akan Bisa Melihat Ada Kata Ziv Upaya Merubah Rubah Distorsi Dalam Diri Mereka Bisa Bercermin Dia Merenungkan Ini Benar Apa Enggak Ya Fima Yang Kuluna Awi Tibar Jadi Apa Yang Mereka Share Ya Atau Apa Yang Mereka Anggap Ya Kenapa Ini Dianggap Penting Karena Umron Ya Ibn Khaldun Sering Menggunakan Kata-kata Umron Umron Itu Bisa Berarti Peradaban Ya Kalau Kalau Kita Lihat Umron Itu Kan Kita Hidup Sampai Sekarang Adanya Bangunan Masjid Yang Megah Istiqlal Ini Ya Karena Kita Nggak Dalam Keadaan Perang Kita Nggak Ngurusi Perang Kita Udah Merdeka Kita Bisa Fokus Pada Infrastruktur Kita Bisa Membangun Dan Di antara Tanda Peradaban Secara Fisik Adanya Gedung Kalau Kita Lihat Bagaimana Masjid Nabawi Ada Gedungnya Itu Melihat Kaabah Di Mekah Ada Kaabah Ada Gedungnya Kalau Nggak Ada Gedungnya Kan Susah Makanya Kalau Kita Baca Sejarah Peradaban Buku Bukunya Itu Pasti Ada Bangunan Bangunan Kuno Bagaimana Romawi Bagaimana Persia Bagaimana Bizantium Ya Di Turki Itu Ada Sisa Gereja Itu Ayah Sofia Yang Kemudian Di Museum Kemudian Jemaah Presiden Rojab Erdogan Diganti Jadi Masjid Itu Ayah Sofia Saya Pernah Sholat Di Sana Oh Itu Menunjukkan Oh Zaman Dulu Udah Orang Bisa Berpikir Dari Mana Air Itu Ketika Membuat Bangunan Gedung Itu Dari Mana Batunya Itu Artinya Sudah Ada Kecerdasan Ada Pemikiran Ya Maka Disebut Keberlanjutan Hidup Itu Dinamakan Dengan Omron Hu You 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 Terima kasih.